Oke, Pak, hari ini seperti apa, Pak? Nah, ternyata saya mendapatkan informasi dari Bang Rejendragir itu ternyata sebelumnya Mas Roy Suryo karena diundang juga menjelaskan berkait dengan masalah CCTV dan handphone. Nah, di situ saya mendapatkan keterangan dari Bang Rejendragir itu ternyata handphone ini katanya bisa ditarik dan dimasukkan kembali data yang baru. Dan kalau dibuka sama ahli IT, maka data yang lama itu tidak bisa diambil lagi. Yang muncul adalah data yang terbaru. Nah, karena kemarin saya sudah mendapatkan bugatan, bugatan ini kan saya tujukan kepada Pak Kapolri kan. Nah, karena 6 handphone ini yang disita tahun 2016 kan dalam penguasaan pihak penyidik nih, Kota Jawa Barat. Nah, ada rasa khawatir saya juga nih, andai kata itu bisa ditarik dan diganti kan bisa-bisa aja kan. Nah, tapi untuk mencegahnya bagaimana. Jadi saya hari ini sudah masukin surat ini. Boleh agak ke atas, Pak? Tahan, Bang. Kanan, Bang. Kanan, Bang. Sini, Bang. Nah, tidak. Oke. Ini isinya nih ya. Nah, ini. Ini perihalnya. Mohon untuk mengamankan barang hukis di tahun berupa 6 handphone dan CCTV ini. Jadi kami minta kepada program, ya untuk, kan program sudah turun juga. Nah, yang berlangkah pertama kami minta program untuk mengamankan dulu 6 handphone dengan CCTV. Agar jangan sampai artinya berubah dari asalnya-aslinya gitu. Ini satu ya. Ini sudah nih. Ya, aman. Nah, ini kedua nih. Nah, ini saya kami tunjukkan kepada Pak Kapolri. Untuk ini ya, karena kemarin kan Pak Rudiano sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi dedek muncul. Nah, ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiano kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan. Sama seperti Pak Gadisahbo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah. Ya, dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisinya sebagai Kapolsek. Masih bisa memberikan perintah. Ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mau ditarik. Karena kan situasinya sekarang sudah tidak, apa namanya, ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif. Jadi ini permintaan kami, udah ya? Oke, nah jadi kenapa tadi saya bilang mendadak? Ya karena tadi kan, yang pertama Pak Rudina dilaporkan. Yang kedua, muncul saksi dedek. Ini kan berasa khawatir kita tinggi juga. Apalagi tanggal 31 nanti kan, ini sidang pertama nih. Bugatan yang sudah kami daftarkan terus, artinya sudah mulai masuk sidang pertama. Nah kami khawatir ya, justru CCTV dan handphone ini, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang baik dan tidak berubah-ubah. Karena saya jujur aja begitu dengar kabar dari Bang Reja Indra Kirimbar, saya kaget, waduh. Kalau begitu ya memang sangat membahayakan ya. Bahkan saya juga rencana mau mengajukan judicial review nih, uji materi KMK. Artinya nanti besok-besok kalau seandainya ada pihak penyidik melakukan, penyitaan, khususnya terhadap handphone ya, kan hampir setiap pelaku diduga ya, diduga pelaku dindak pidana yang sudah diberi bersangka, pasti yang benar disita. Nah permasalahannya ketika disita, kalau berita acara yang tidak ditulis secara rinci, isinya seapas aja, kalau ada video berapa lama durasinya, nah kalau tidak secara rinci dibuat berita acaranya, dan disaksikan oleh pendegak hukum lainnya, contohnya seperti Art Pokar. Art Pokar kan pendegak hukum. Nah kalau seandainya isi dari handphone itu tidak bisa dibuatkan berita acaranya, isinya, keaslian, dan sebagainya, ini kan bisa jadi membuat, apa namanya, membuka celah ya. Nah kita kan tidak semua penyidik itu 100% benar semua kan, yang tanya kan ada juga penyidik yang menghilangkan barang bukti. Contohnya seperti Pak, dari Sambal dulu kan CCTV dikurangi, atau diganti dan sebagainya. Nah ini untuk mencegah, untuk mencegah jangan sampai ya, orang yang tidak bersalah, ya kita kan boleh-boleh aja kan menduga, kalau penyidik yang nakal, nah jangan sampai nanti, ternyata isi dari handphone itu bisa di, apa namanya, di rekayasa. Ini hanya untuk menghindari aja, menghindari jangan sampai lah, nanti ada orang yang tidak berbuat, ternyata bisa dibuktikan melalui handphone. Kemarin Pegi Setiawan juga kan, katanya akun ini kan seperti diambil juga tuh kan, nah ini, kalau umpamanya, ketemu ya, ini alhamdulillah nggak ada apa namanya, tidak perubahan. Tapi kalau seandainya, ketemu penyidik yang nakal, kan bisa juga, akun ini berubah dan sebagainya. Ini intinya begini, intinya kami datang ke sini, untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai, ada tindakan-tindakan, yang justru, ini bisa mengarah kepada orang yang tidak bersalah, itu dihukum. Bang, ini untuk mempertegas aja ya, untuk 6 HP tadi itu, HP milik terpidana semua? di dalam putusan itu ada 6 handphone yang sudah disita. Nah, cuma kan, di berita acara itu tidak secara spesifik, dinyatakan bahwa, apa keterkaitan handphone ini, kalau digunakan untuk melakukan kejahatan, ya nggak, atau dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, juga nggak, atau hasil kejahatan nggak juga, sama CCTV. Makanya kami melakukan kejahatan itu, ini handphone, fungsinya apa untuk apa? Nah, kami meyakini handphone itu, ketika disita, kami meyakini, ini pasti dibuka kan, pasti penjidik tahu isinya apa. Nah, kalau seandainya isinya itu tidak diungkapkan, ya kami khawatir gitu kan, justru isinya ini justru, ini kan kalau dibukakan, isi handphone itu artinya kebenaran kan? Nah, kami melihatnya, kok diduga ada penjidik, yang menyembunyikan kebenaran. Nah, kalau yang dibuka, CCTV dibuka, saya rasa juga ini akan terang nih. Jadi, ibaratnya, sisi handphone itu, punya, terpidana yang, ada, sekarang sudah menjalankan hukuman, di Rakyat Pasir. Bang, menurut Anda sendiri, kemunculan Dede yang membongkar, Ritur Dede, gimana nih Bang? Dan diwakili sama Pak Panggil? Iya, menurut saya justru, makanya begitu, saksi Dede ini muncul, saya jadi langsung bergerak lagi kan? Artinya ini kan, dengan munculnya Dede ini kan, luar biasa nih waktu sini. Karena memang saksi yang benar-benar memberatkan, delapan terpidana ini kan, saksi AF sama si Dede. Nah, munculnya Kang Perry, bersaat itu, dengan kegah dia menantang Dede, untuk membuktikan kesaksiannya dia, kan saat itu juga langsung hilang nih, si AF-nya. Nah, sekarang ternyata, AF-nya pasangan sama si Dede. Nah, si Dede sekarang muncul nih, mengatakan hal, yang menurut dia sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini, membuka ya, semakin, apa namanya, semakin besar, membuka peluang, bagi AF nih, khususnya AF nih. Kalau Dede, saya jujur aja, ada beberapa, kemarin, tadi live TikTok itu, ada beberapa apokat yang mengatakan bahwa, si Dede juga jangan tertentang aja, kadang-kadang, si Dede juga bisa jadi tersangka. Kalau saya nggak setuju. Kalau saya, Dede, tidak setuju jadi tersangka. kecuali ya, kalau Dede itu begitu, perkara ini sudah booming, dia muncul seperti air. Nah, air kan muncul tuh. Dia mengatakan berulang-ulang, begini, dan semua cerita karangan dia. Nah, Dede nggak muncul dia. Nah, mungkin dia ada rasa takut, atau waswat, dan sebagainya. Nah, tiba-tiba dia mengajukan diri, kepada Kang Bedi, dan menceritakan hal, hal, sebagaimana, yang sebenarnya. Kalau menurut saya, baguslah. Saya juga, apa namanya, membeli apresiasi lah, kepada, apa namanya, Kang Dede ini, jangan khawatir dia, jangan khawatir dia, tetap namanya, walaupun dia sudah siap ya, dia kemarin mengatakan sama Kang Bedi, sudah siap, dengan segala konsekuensinya. Artinya, baguslah menurut saya ini. Artinya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya, sejak awal saya sudah curiga kan, saya sudah menduga, bahwa keterlibatan, keterlibatan Pak Rudiana ini, memang terlalu jauh ya. Sangat jauh. Malah saya menduga ya, sejak awal dulu, saya pernah menyampaikan uang. Malah dugaan saya, kan boleh saja saya menduga. Saya menduga malah, bisa saja, dugaan saya itu, jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang, bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? kalau tanggal 28, Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian lakalantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain, daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu, dia pasti buat laporan di kores. Saya curiga nih, ini bukan lakalantas. Kalau dia murni ya, murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain. kalau menurut saya, dia harusnya buat laporan tuh, tanggal 28. Yang menangani itu, apa namanya, mungkin restrikum ya, atau mungkin dia mau bergabung, menjadi, apa namanya, polisi yang melakukan penjelidikan, bisa-bisa aja. Tetapi yang biasa, tanggal 28 itu, pasti menurut saya, kalau murni dia mencuriga itu, pembunuhan, 28 menurut saya, dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya, tanggal 31, berbarengan dengan penangkapan. Nah, boleh aja dong, saya menduga, 28, 29, 30, parubiannya kemana. Ya kan? Nah, menurut saya, pengalaman, apa namanya yang berkara, PKP, pasti dibersihkan oleh pelaku. Kan? 28, 29, 30, parubiannya ada di mana. Kalau dia melakukan penjelidikan, kenapa dia, kok bertemu dengan air, tanggal 31. TKP-nya kan gak jauh dari situ. Nah, boleh aja dong, saya menduga kan, jangan-jangan, ya kan? Kalau saya menduga, jangan-jangan parubiannya ada pelakunya, berarti, pelaku membersihkan, TKP dong. Karena kan ada, kalau dia, terjadi pembunuhan, dan pemberkosaan, pasti ada darah yang tercecer. Pasti banyak itu, bukti-bukti yang harus dibersihkan dong. Ya? Tiba-tiba, tanggal 31, menurut ceritanya, 31, dia katanya, ketemu dengan AF, sekitar jam 14.00 lah. Nah, kemudian dia tukar nomor handphone, sama si, Parudiana, si AF-nya. Berapa jam kemudian, tiba-tiba Pak, apa namanya AF, ngasih kabar, Parudiana kemudian datang. Kan cerita ini, kalau menurut saya, agak janggal. Andai, kata dia ketemu sama AF, tanggal jam 2 itu, saya rasa juga, para terbidana ini, yang juga berlaku, mungkin ada di rumahnya. Kan gak mungkin pergi kemana-mana, mereka ada di sekitar situlah. Anggaplah mereka gak kumpul, 1, 2, 3, 4, pasti ada dong. Ini kan 8 orang, pada saat di, 7 ya, 7 orang. Kalau si Ripadi kan, duluan sudah kena angkap. Nah, ini kan cerita, seolah-olah bahwa cerita ini benar. Seolah-olah cerita ini, jam 2, jam 14, ketemu AF, terus pulang lagi. Nah, kemudian dikabari lagi, sekitar jam 4, jam 5 gitu. Terus balik lagi, ada orangnya di situ, terus dibawa lagi, ditangkap, dibawa ke Polres, terus bikin LP, langsung hari itu juga. Nah, yang lucunya lagi, di LP-nya Pak Rundiana itu, Pak Rundiana bisa menjelaskan secara rinci loh, kejadian-kejadiannya. Kalau saya baca LP-nya itu, baca WHP-nya itu, Pak Rundiana ini menjelaskan peristiwa, seperti seolah-olah dia ada di TKP. Ini di sini namanya ini, ada nama 11. Nah, terus menurut saya, kalau seandainya, Pak Rundiana benar-benar ya, mau mencari pelakunya siapa, nah, ketika mem-BAP tujuh orang ini, tujuh orang ini kan tidak mengaku awalnya. Harusnya, kalau dia mau mencari benar-benar pelakunya, sudah deh, saya cari orang lain kan, kalau tidak ngaku nih, kalau tujuh orang dipercaya tidak ngaku, pasti itu dilepasin, dicari yang lain. Kenapa kok masih bersikeras, dengan tujuh orang ini, termasuknya delapan lah, kita anggap sama di Paldi. Digabungin lagi di Paldi itu, yang sudah dua hari ditangkep, digabungin jadi satu, kemudian muncul lagi, nama tiga orang lagi, Peggy Perong, Andi, sama Dhani. Nah, saya melihatnya loh, seperti Pak Rundian ini tahu jumlahnya ada sebelas. Harusnya, kalau memang, dia nakal 8 orang, ya 8 orang aja, kok tiba-tiba bisa muncul nama 11 orang gitu loh. Ini kan terkesannya gini, terkesannya Pak Rundian ini tahu, terjadi pembunuhan, dia yakin, pemerkosaan, terus juga jumlahnya sebelas orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan? Ada dong, kita juga keceriaan terhadap Pak Rundian, jangan-jangan dia pelakunya.